Sebagai mahasiswa, Anda harus dituntut untuk kreatif, supaya bisa mandiri dan tidak hanya mengandalkan kiriman dari orang tua. Para mahasiswa pasti ada yang memikirkan bagaimana caranya berbisnis sambil tetap kuliah, berbekal kreativitas, jeli melihat peluang, dan berani mengambil risiko. Sebenarnya banyak peluang bisnis yang tepat untuk mahasiswa dengan modal yang kecil. Karena itu, masa-masa berkuliah adalah menjadi saat yang tepat bagi mahasiswa untuk memulai bisnis. Sebab mahasiswa suatu saat akan menghadapi tantangan dunia kerja sehingga akan lebih baik mempersiapkan diri sedari awal. Bisnis bagi mahasiswa bukan hanya menambah uang saku, tapi sebagai modal dan pengalaman yang dapat dijadikan pilihan setelah lulus kuliah. Dengan berbisnis, mahasiswa tak lagi dipusingkan dengan urusan keuangan sebelum lulus dan tidak akan pusing mencari-cari pekerjaan setelah lulus. Ada beberapa bisnis yang bisa dijalankan mahasiswa yang sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan. Inilah 20 bisnis menjanjikan bagi mahasiswa. Sebelum lanjut tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. 1. Bisnis Pulsa Elektrik Sebagian besar mahasiswa memilih bisnis pulsa elektrik untuk mulai belajar berbisnis karena tidak memerlukan modal yang besar. Selain mudah dilakukan, bisnis ini dapat mendatangkan keuntungan yang lumayan pabila dikelola dengan baik. Dalam sekali penjualan pulsa, keuntungan yang diperoleh mulai dari 500 sampai 1.500 rupiah. Namun, bisnis pulsa elektrik bukan tanpa risiko, sebab Anda harus siap dengan konsekuensi adanya utang pembayaran pulsa, terlebih kalau pelanggan tersebut adalah kenalan atau teman. Jadi, sebelum memulai bisnis ini, perhitungkan kemungkinan-kemungkinan terburuk terlebih dahulu. 2. Bisnis Online Shop Peluang usaha mahasiswa selanjutnya adalah online shop. Di sini mahasiswa dapat menjual berbagai macam baju, celana, rok, pernak-pernik, dan berbagai jenis sepatu. Ada banyak forum jual-beli online yang menawarkan kemudahan transaksi di dunia maya. Penjualan tidak hanya ditujukan kepada teman-teman kampus, tapi juga kepada pelanggan lain di dunia maya. Ada beberapa situs jual-beli yang dapat dimanfaatkan untuk menjual barang milik pribadi ataupun milik orang lain. Kalau tidak memiliki barang, Anda dapat menjualkan barang dari beberapa situs reseller maupun dropship. Jadi, modal yang dibutuhkan tidak banyak, tapi hasilnya lumayan. Tergantung seberapa tekun menjalankan bisnis ini. 3. Bisnis Les Privat Bisnis mahasiswa berikutnya adalah bisnis les privat, yaitu bisnis untuk memberikan pelajaran les privat kepada beberapa anak, mulai SD, SMP, sampai SMA, tergantung keterampilan. Misalnya, mahasiswa jurusan ilmu eksak atau sains dapat memberikan pelajaran biologi, kimia, matematika, atau fisika. Bahkan, dapat memberikan pelajaran yang bersifat umum semisal bahasa Inggris. Bisnis ini memberikan dua keuntungan, yaitu menambah uang saku dan memperdalam penguasaan materi. Biasanya bisnis ini laris ketika akan diadakan ujian nasional, UN. Sebab ada banyak anak yang ingin makin memperdalam mata pelajaran yang diujikan secara nasional melalui les privat. 4. Bisnis Jualan Makanan Kecil Jika kantin kampus letaknya cukup jauh dari ruang kuliah, ada sebuah bisnis yang dapat dijalankan, yaitu bisnis menjual makanan kecil. Peluang bisnis ini muncul saat pergantian mata kuliah dan ada waktu jeda singkat di antaranya. Momen ini adalah peluang untuk berjualan makanan kecil di ruang kelas. Sebab makanan kecil, seperti snack dan air mineral sangat dibutuhkan untuk mengganjal perut yang lapar ketika sedang kuliah. 5. Bisnis Jasa Pengetikan dan Print Bisnis Jasa Pengetikan dan Print merupakan bisnis yang menjanjikan bagi mahasiswa, terutama bagi yang tinggal, indekos di sekitar lingkungan kampus. Kuliah identik dengan berbagai macam tugas yang mesti diberikan dalam bentuk cetakan, dibandingkan mencetak tugas sendiri. Saat ini masih banyak mahasiswa yang memilih untuk menggunakan jasa pengetikan dan print. Alasannya dikarenakan masih banyak mahasiswa yang tidak mempunyai perangkat cetak dan tidak ada waktu untuk mengetik serta mencetak tugas tersebut. Untuk membuka bisnis ini, diperlukan kemampuan dalam pengetikan, sebab biasanya pelanggan akan kembali bila hasilnya memuaskan. Cukup memiliki laptop, komputer dan printer sebagai modal utama. Untuk menghemat biaya, Anda bisa membeli perangkat bekas yang masih bagus dengan harga yang lebih murah. 6. Bisnis Bimbingan Belajar Sejauh ini selalu ada saja mahasiswa yang membutuhkan bantuan orang lain yang lebih menguasai mata kuliah tertentu untuk menaikkan indeks prestasi. Tentu ini adalah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan bisnis bimbingan belajar. Bisnis ini dapat dilakukan sendiri atau bersama orang lain yang kompeten dalam bidang tersebut. Dalam menjalankan bisnis bimbingan belajar, sebaiknya jangan hanya terbatas pada bidang akademis. Bisnis ini dapat dikembangkan hingga bidang non-akademis, seperti mengemudi, olah vokal, renang, bermain gitar, dan sebagainya. Sewaktu menjalankan bisnis ini, perlu kesabaran ekstra dalam memberikan bimbingan. 7. Bisnis Online Programmer, Web dan Blogger Untuk mahasiswa jurusan teknologi informasi, ada bisnis online yang sangat cocok dijalankan. Jasa yang ditawarkan berhubungan dengan mata kuliah yang dipelajari, yaitu bisnis online programmer web dan blogger. Anda dapat membuat situs, blog, atau e-commerce yang menghasilkan pemasukan pasif. Ada banyak cara monetize blog, seperti ikut pay per klik, pasang iklan, atau menjual produk dari blog. Jika situs atau blog tersebut banyak dikunjungi dan mendapat tempat di hati pembaca, berikan penawaran kepada perusahaan yang memiliki relevansi dengan konten yang dimuat untuk beriklan di halaman utama. Dengan gitu, perusahaan tersebut akan dikenal pembaca situs atau blog dan Anda mendapat keuntungan. 8. Bisnis Jual Beli Buku Bekas Mahasiswa pasti membutuhkan buku-buku akademik untuk menunjang kegiatan perkuliahannya. Ini merupakan peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan dengan menjual buku bekas dengan harga yang lebih murah tanpa mengorbankan fungsinya. Saat biaya pendidikan semakin mahal, buku bekas menjadi alternatif untuk mengurangi beban keuangan mahasiswa. Buku bekas yang masih layak digunakan dapat dibeli dengan harga murah dari pengumpul buku, dari teman atau orang lain yang sudah tidak membutuhkannya lagi. Kemudian jual kembali buku bekas tersebut kepada teman atau orang lain yang membutuhkan. 9. Bisnis Jasa Servis Laptop atau Komputer Bisnis mahasiswa selanjutnya yang dapat menghasilkan uang adalah bisnis jasa servis laptop atau komputer. Bisnis ini cukup potensial karena mahasiswa sebagian besar telah memiliki laptop saat ini. Namun, bisnis ini hanya dapat dijalankan orang yang mengerti atau mempunyai keterampilan soal hardware dan software. Selain membutuhkan keterampilan soal hardware dan software, diperlukan juga peralatan perbaikan, seperti obeng, tang, dan alat-alat lainnya. Bisnis ini dapat dipromosikan kepada teman-teman kuliah, bahkan tidak menutup kemungkinan membuka jasa servis untuk umum. 10. Bisnis Jasa Pembuatan Website Saat ini hampir setiap perusahaan, sekolah, dan kampus sudah mempunyai website sendiri. Bahkan, banyak website personal atau blog bertebaran di internet. Ini merupakan peluang yang sangat menguntungkan bagi mahasiswa, yang dapat membuat website dengan cara membuka jasa pembuatan website. Untuk menjalankan bisnis ini, diperlukan keterampilan dalam mengolah kode personal, homepage atau aktive server Pages secara manual dan dapat menggunakan konten manajemen sistem, seperti WordPress. 11. Bisnis Jasa Penerjemah Bisnis jasa penerjemah, termasuk bisnis yang simple sehingga banyak mahasiswa yang telah memulai bisnis ini, karena hanya membutuhkan keterampilan serta tidak membutuhkan modal yang besar dan banyak peralatan. Cukup menyediakan perangkat ketik semisal laptop, gadget, atau komputer. Bisnis ini tidak terbatas hanya untuk mahasiswa, tapi bisa juga untuk pelajar atau orang umum yang memerlukan jasa penerjemah untuk memulai bisnis ini. Diperlukan kemahiran berbahasa asing. Bisnis ini sangat cocok dijalankan mahasiswa jurusan bahasa, seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, dan bahasa lainnya. 12. Bisnis Jasa Pengiriman Peluang bisnis mahasiswa berikutnya adalah bisnis yang memanfaatkan motor, yaitu bisnis jasa pengiriman untuk mengantar barang yang ada di sekitar kampus. Bisnis ini merupakan bisnis yang terbilang menguntungkan karena tidak memerlukan modal besar. Dalam menjalankan bisnis jasa pengiriman ini, yang terpenting harus mempunyai kendaraan dan mengenal baik wilayah pengiriman. 13. Bisnis Jasa Desain Grafis Bagi mahasiswa yang senang dengan desain grafis serta mempunyai keahlian, mereka dapat memulai bisnis jasa desain grafis dengan menawarkannya kepada mahasiswa lain atau mungkin dosen. Bisnis ini menuntut keterampilan mahasiswa dalam mengoperasikan software semisal Photoshop untuk melakukan desain grafis. Dengan keterampilan desain yang dimiliki, mahasiswa dapat memperoleh banyak untung dari kliennya dalam mengerjakan tugas desain grafis teman, jasa desain kaos, jasa desain website, jasa edit foto, dan jasa desain lainnya. 14. Bisnis Jasa Tour & Travel Untuk mahasiswa yang senang dengan wisata alam dan melakukan traveling, serta dapat merencanakan perjalanan wisata maka dapat memulai bisnis jasa tour and travel ke tempat wisata dalam negeri ataupun luar negeri. Bisnis ini memberikan keuntungan ganda, yaitu keuntungan berupa uang dan keuntungan dapat ikut merasakan wisata. Bisnis ini dapat dimulai dengan mengumpulkan mahasiswa yang ingin liburan, bahkan dapat dikembangkan dengan melayani tour orang umum. 15. Bisnis Pertunjukan Seni Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dalam pertunjukan seni, seperti musik, tari, atau drama, dapat membentuk kelompok dan mengikuti acara yang dapat mengembangkan bakat dan menghasilkan uang. Contohnya, menjadi penari di panggung-panggung tari atau pemain drama di teater. Bagi yang suka bermain musik band, dapat mulai mengumpulkan personel band dan tampil di kafe-kafe yang menyediakan fasilitas full musik. 16. Bisnis Jasa Perawatan Hewan Peliharaan Penjual jasa perawatan hewan peliharaan via teanimal ke upper.com Mahasiswa yang mempunyai hobi merawat hewan peliharaan dapat menciptakan peluang bisnis jasa perawatan hewan peliharaan. Sebab banyak orang yang memiliki hewan peliharaan, tapi tidak mempunyai waktu untuk merawatnya. Bisnis ini cocok dijalankan di area yang cukup luas karena akan ada banyak hewan yang ditangani. Bisnis ini tidak bisa dijalankan sendirian. Sebaiknya, berdayakan karyawan untuk membangun bisnis ini agar menjadi lebih besar. 17. Bisnis Jasa Fotografi dan Video Bisnis untuk mahasiswa yang berikutnya adalah bisnis yang berhubungan dengan hobi, yaitu bisnis jasa fotografi dan video. Banyak orang yang suka difoto dan direkam aktivitasnya karena hasilnya menjadi memori yang diabadikan. Bisnis ini berpotensi besar kalau diatur dengan baik. Untuk memulai bisnis ini, harus mempunyai keahlian dalam menyusun gambar atau video. 18. Bisnis Jasa Jual Barang Bekas Bisnis mahasiswa selanjutnya adalah bisnis jual barang bekas yang biasanya diremehkan banyak orang. Barang bekas dapat menjadi barang yang sangat berarti pabila dijual kepada orang yang benar-benar membutuhkannya. Tawarkan jasa menjual barang kepada teman yang mempunyai barang bernilai, tapi sudah tidak digunakan lagi dan tidak mempunyai waktu untuk menjualnya. 19. Bisnis Jual Kaos Ide bisnis mahasiswa yang berikutnya adalah bisnis jual kaos. Untuk memulai bisnis ini, mahasiswa harus mempunyai hubungan dengan tempat konveksi dan tempat sablon. Kemudian membuat desain kaos yang paling keren untuk dijual sehingga perlu menggunakan kreativitas. Semakin keren desain maka semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli. Buatlah desain yang unik dengan kata-kata atau gambar lucu. 20. Bisnis Menjadi Penulis Lepas Jika suka menulis dan mempunyai kemampuan menyampaikan ide dalam bentuk tulisan, menjadi penulis lepas dapat menjadi bisnis terbaik. Bisnis ini mudah dikerjakan dan nyaris tanpa modal. Sebab yang dibutuhkan hanya kemampuan menulis, kreativitas, dan imajinasi. Di samping itu, bisnis ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat waktu. Bentuk tulisan yang ditawarkan sangat bervariasi. Misalnya artikel umum dengan berbagai topik hingga tulisan kreatif semisal puisi dan cerpen. Jika dikelola dengan baik dan terkonsep demi mendapatkan hasil terbaik, bisnis-bisnis yang telah diuraikan di atas akan dapat berkembang jika dikelola dengan baik dan terkonsep. Akan sangat luar biasa bila belum lulus kuliah, tapi sudah mempunyai bisnis yang berjalan secara sistematis. Jika bisnis Anda bisa berkembang, mungkin Anda bisa memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman uang online untuk mendapatkan modal bisnis di masa depan. Karena itu, cari tahu apa bakat dan kemampuan pribadi yang ada di dalam diri, lalu tentukan bisnis yang sesuai keterampilan yang dikuasai. Segera lakukan dan jangan terlalu banyak berpikir. Semoga berhasil.